Ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus yang ada di sekolah ini merupakan dilema atika atau bujukan moral? Baik, masalah seperti ini tentu akan sering sekali kita hadapi karena kita kan bertemu dengan banyak orang, banyak karakter, baik anak-anak maupun bapak-ibu guru, juga orang tua siswa. Nah, untuk setiap kasus yang kita hadapi tentunya kita harus jeli mengidentifikasinya. Ini termasuk masalah yang melanggar hukum atau masalah ini memang hanya masalah etika saja. Ya, diperlukan kejelian untuk membedakan ini. Kalau itu masalahnya sudah menyinggung masalah hukum, ya tentunya sebagai warga negara yang baik kita wajib untuk mendukung ya, tertib hukum. Kita mengajarkan pada anak-anak untuk tata ases, mestinya kita juga bisa mengambil kebijakan ataupun tindakan-tindakan. Keputusan-keputusan itu memang harus taat pada aturan yang ada. Tapi kalau kemudian itu menjadi dirima etika, di mana kadang-kadang kita diajarkan pada masalah yang sebenarnya itu benar ya, dalam hal ini menurut si A benar, menurut si B benar. Nah, ini perlu, dalam pengambilan keputusannya, ya perlu didasari oleh nilai-nilai moral yang baik dari kedua belah pihak ya. Dari si pelakunya maupun saya sebagai kepala sekolah, kita mestinya juga harus sering memahami tentang nilai-nilai moral yang ada. Bagi saya, yang penting dari seorang guru, apalagi pola sekolah itu, masalah karakter, kepribadian itu harus benar-benar kuat, karena mau tidak mau, itulah yang akan kita hasilkan pada anak-anak. Jadi anak-anak kita itu akan mengenal kita atau mengenang kita itu karena karakter yang kita miliki. Kadang-kadang ilmu mata pelajaran yang kita hasilkan itu kadang-kadang menguat begitu saja, tapi ketika karakter kita itu akan dikenang oleh anak-anak kita sampai selama-lamanya. Nah itulah makanya karakter seorang guru menjadi sangat penting. Kalau kami sebagai sekolah yang bercirikas keagamaan tentunya spiritualitas itu menjadi sangat penting bagi semua guru. Apalagi sebagai pola sekolah tentunya ini menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan. Ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Ya kadang kalau, apa ya, benar itu kadang kita rancu ya mengatakan benar-benar menurut siapa. Kadang-kadang suatu kasus itu benar menurut si A, tapi menurut si B benar, salah. Nah, makanya kan sering terjadi keributan itu karena masing-masing itu mengatakan orang saya itu rebut benar, berebut kebenaran padahal benaran itu kan hanya dari sisi masing-masing gitu. Tapi lebih dari itu, kebenaran dari segalanya itu sebenarnya ada yang namanya norma-norma gitu. Kita hidup di masyarakat itu kan sudah dari masyarakat sendiri kan sudah muncul ada nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai etika, nilai-nilai norma-norma kebajikan, dan sebagainya. Sebenarnya hati nurani kita itu sudah dibatasi oleh hal-hal itu. Nah, kemudian ketika kita dihadapkan pada masalah seperti itu, ya kebenarannya dilihat kebenaran yang universal, ya, benar menurut siapa dulu. Kalau misalnya kita dihadapkan pada, misalnya anak, anak ini terlambat masuk sekolah, nah terlambatnya karena apa? Apakah kalau menurut tata-tata mungkin itu salah ya? Kemudian kan mesti kita gali lebih dalam, kenapa terlambat? Kebetulan kalau di sekolah kami itu juga mengenal yang namanya curah personalis, curah personalis itu di mana keutamaan seorang guru itu harus mengenal pribadi anak itu sampai ke dalamnya, ya, jadi bahwa anak itu adalah, setiap anak itu adalah pribadi yang unik. Jadi kita harus mengenal anak itu lebih dalam, tidak hanya sebatas permukaan saja. Nah, ketika anak itu terlambat kan kita, kalau dilihat dari aturannya jelas salah. Tapi kemudian kan kita harus tahu dulu terlambat kenapa. Ada satu kasus kemarin. Boleh ya saya ceritakan di sini ya kasusnya ya? Ya. Ya, bisa Pak. Kemarin itu si anak ini kebetulan ketua OSIS, OSIS itu, dia nggak pernah terlambat selama ini. Tapi dalam beberapa hari terakhir dia terlambat. Kemudian ada yang menanyakan, mohon maaf ini agak keras dikit, kamu tahu OSIS kok membuat, memberi contoh yang tidak baik dengan beberapa hari yang terlambat? Saya penasaran dengan itu. Kemudian saya dekat anaknya, saya tanya kenapa nih? Kenapa mas? Kemudian dia cerita bahwa dia ternyata harus melancur dari piyungan. Piyungan dari sini jauh ya? Ya, itu kalau kita yang orang dewasa saja untuk melancur ke situ itu capek. Tapi dia itu ternyata harus melancur dari piyungan ke sini. Ternyata karena mbahnya openan diri. Oh, rumah sakit perambanan. Mas, ya. Duh. Kalau dari aturannya tata tertib sekolah itu salah ya? Tapi kemudian kalau dari nilai-nilai norma-norma, seorang anak kelas tujuh mampu melakukan itu, itu suatu nilai yang luar biasa. Baik saya. Nah, nilai karakternya sungguh luar biasa. Bahagia sekali orang tua yang punya anak seperti itu. Ya, berarti Bapak tadi melihat ke dalam dulu sebelum menentukan keputusan di atas belakangnya seperti apa. Bagaimana langkah-langkah dan prosedur yang dilakukan untuk mengatasi kasus? Ya, ini kan setiap kasus itu kan macem-macem. Kita tidak mungkin untuk menunda-nunda sama Mbak Kamu, enggak usah. Jadi, kejadian yang seperti itu, ya kita hadapi itu. Kita selesaikan juga saat itu juga. Ya, mungkin kita melihat situasi karena mungkin kalau sedang ujian, ya enggak kita tunda dulu. Tapi kalau sementara itu bisa langsung sedia selesaikan, kita selesaikan waktu itu juga. Jangan sampai menjadi PR yang justru malah menjadi kendala dalam pembelajaran. Jadi, adakah seseorang atau faktor apa yang bisa mempermudah dan membantu Bapak mengambil keputusannya? Kalau pertama-tama ya memang karakter masing-masing ya. Guru itu penting. Anak-anak juga kita belajarkan setiap hari. Karena karakter itu sendiri nanti yang akan membentengi kita semua. Bahwa kita semua itu tidak melanggar aturan. Kita semua itu selalu menghargai masing-masing. Sehingga tidak ada gesekan-gesekan yang memaksa kita harus memeras pikiran ya untuk hal seperti itu. Kadang juga perasaan pertama-tama preventifnya adalah bagaimana kita tidak bosan-bosan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan spiritualitas kepada anak-anak dan juga kami sebagai guru. Ada tantangan dalam mengambil keputusan kasus dilema itu kan? Ya, tentu saja ada ya. Pasti ada ya. Karena ya kasusnya kan berbeda-beda. Kita tidak bisa menrealisir menjadi permasalahan yang sama. Kemudian ada rumusnya kalau dia begini-begini. Enggak. Itu lebih kita selesaikan per kasusnya saja. Dan selama ini berjalannya begitu. Selama itu batasannya etikal ya. Jadi tadi kan sudah ada pengelompokan sendiri antara moral. Kejukan moral kan sudah jelas. Mungkin saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika ini hanya masalah etika ya kita selesaikan begitu. Kita bicarakan bersama. Mungkin ada hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam cara menanggulangi. Atau cara menghadapi permasalahan. Memutuskan itu dari kasus dilema etika itu. Dilema etika itu. Kita lebih mengutamakan komunikasi. Jadi kita lebih ke arah segitu. Kita mengutamakan untuk saling. Untuk duduk bersama. Kita ngobrol. Kita bicarakan dari hati ke hati. Entah itu anak-anak. Entah itu Bapak Ibu Guru. Ya di meja ini. Duduk. Kami biasanya. Anak-anak duduk. Di sini kita ngobrol. Biasa. Jadi saya tidak membuat ruangan saya ini menjadi ruangan yang angker. Itu bagi anak-anak enggak. Jadi anak-anak sudah biasa. Ada beberapa anak itu di sini. Ngobrol konsultasi. Jadi intinya adalah satu komunikasi yang baik ya. Terpada yang melakukan tersebut. Sehingga bisa ditentukan penyelesaian dari dua kepentingan yang sama-sama benar tadi. Jadi untuk jadwal ya langsung bisa ditangani pengambilan keputusannya. Dan faktor yang dimaksud mempermudah tadi karakter gurunya. Atau mungkin ada tambahan lagi. Adakah seseorang yang selama ini mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan? Kita biasa bersama-sama. Kita biasakan duduk bersama untuk mencari solusi. Dan dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi. Pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman mengambil keputusan di lima etika? Yang pertama landasannya harus kuat. Di landasan karakter yang baik itu bagi kita semua guru, karyawan, anak-anak itu harus kuat. Karena itu nanti akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Dan akan mewarnai dari setiap keputusan yang kita ambil. Pertama-tama adalah karakter diri. Karakter kepala sekolah dan juga anak-anak. Itu yang paling pertama-tama. Kemudian yang berikutnya kan pasti kita juga belajar tentang bagaimana kita kerendahan hati, keterbukaan hati. Tapi cara dari kehati-kehati. Itu lebih efektif menurut saya daripada sekedar memberi beri bedan panis mena atau apapun. Kita lebih solusinya lebih ke personal. Efeknya jauh lebih dirasakan daripada sekedar menegakkan peraturan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.